Intro Di tengah romantisnya perayaan ulang tahun pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda Yang diliput secara eksklusif oleh tim Intense Ayu Tingting, Zazkia Gotik dan Julia Perez yang menamai diri mereka sebagai trio Cecepi Alias cewek-cewek happy Justru saling melempar ledekan terkait merananya kisah cinta mereka Lalu seperti apa ketika trio Cecepi saling menertawai kegagalan cinta mereka Bersama mantan kekasih masing-masing Benarkah aksi saling ledek ini dilakukan Ayu Untuk mengusir segala kesedihan pasca putus dari Syahir Sheikh Lu duduknya dimana? Lu pisahin dulu sama laki lu buat laki lu juga Ini laki lu disini Ini laki lu disini ntar Lu kadang-kadang kalau suka masing-masing hayal lu juga Mana Julia Perez? Setiap gotik Oh ini Ayu Ini Riu Itu masih ada syahir Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nih Masih gajian Nama gue mah Itu aja Cukur aku Di situ mah airnya, makanan mau pasat lu Oh iya Di sini siapa ini namanya? Ya bintah, ya bini disitu Ayu Eh ini salwain deh, berarti gue disini benar-benar Lu menyuruh laki gua ini, nyari duit Laki lu siapa? Emang punya laki lu? Ya nggak ada Si Saskia kalau kayak ngomong laki lu Lu pedangin orang Lu pedangin orang Laki sombong lu Tau lu udah gue daftarin juga Coy, coy Ini belum kawin deh Belum Dia belum dapet masa dimanakan lu gantung Aku ngedoain Tapi belum dapet masa dimana yang pulang laki Ini pemirsa Ini kalau ngeliat bagaimana mereka bertijak kumpul Itu udah kayak ngomongin harta miliaran Wajahku ganteng Ganteng Banyak simpanan Sekali lirik Oke Wajahku ganteng Ganteng Banyak simpanan Simpanan Kalau gotik mau ditenang Bereman Gimana ditengah? Dimpanin mulu Dia lagi bikinnya berkuasa Ini ibar tegas terjaman dulu Nggak laki gua beda masih gaston Bersama para sahabatnya Ayu bisa menyimpul tawa Tapi bagaimana ia menanggapi sepak terjang sang mantan kekasih Yang disebut-sebut sebagai seorang playboy Melalui kesaksian seorang wanita bernama dia Yang pernah satu program acara TV bersama Syahir Benarkah Ayu Ting Ting merasa bersyukur Ketika sekarang secara perlahan Kedok Syahir mulai terbongkar Dia bukan orang penggombal Tapi dia menebar pesona Yang udah kena banget Itu yang satu Yang di PHPI Yang di PHPI ada Yang di... Ya gitu lah pokoknya Pokoknya intinya aku tau banget Syahir itu seperti apa Kalau saya Terlepas itu Terlepas Terlepas itu benar atau tidak Bukan menjadi lulusan saya Dan... Apa ya... Saya sekarang Ya itu yang tadi saya bilang Saya nggak mau banyak ngomong Allah nggak tidur Suatu saat Allah pasti nunjukin Kita mah insya Allah orang benar berdoa aja ya nggak Amin Minta mah Allah aja yudah Minta yang terbaik Tunjukin yang terbaik Yang nggak baik dijauhin Udah itu doang Ternyata inilah keputusan yang Allah kasih Pokoknya intinya gini lah Sekarang kan Ayu bukan siapa-siapa dia lagi Udah Ayu udah bahagia dengan lingkungannya Dengan anaknya Dengan orang tuanya Dengan keluarganya Apapun yang terjadi tentang si India itu Udah nggak ada urusannya lagi dengan dia Entah dia mau apain Mau ngambilin orang Mengbuntingin orang Itu haknya dia Dia sudah jauh lebih baik Ayu sudah jauh lebih baik Ayu sudah jauh lebih stabil lah gitu Cuman ya gitu Ya lu denger kan Mereka kalau bercanda Untung yang gua undang tiga Kisah asmara yang tak kalah dasyat juga dialami Dewi Sandra Tapi bukan dalam dunia nyata Hal ini terjadi dalam film terbarunya Berjudul Air Mata Surga Film yang mengisahkan tentang keikhlasan cinta itu Begitu apik dimainkannya Film yang sudah beredar di seluruh bioskop ini Bahkan mendapat sambutan hangat di hari perdana penayangannya Tapi benarkah kisah penuh liku dalam perjalanan asmaranya sendiri Membuat Dewi Sandra begitu menghayati peran penuh pesan ini Lakukan tugasmu sebagai istri Dan kamu harus bisa menjaga kehormatan suamimu Saya berperan sebagai Fisha Dia adalah mahasiswi S2 Yang akhirnya bertemu sama jodohnya Tapi antara mana jodohnya Harus nonton Terus nanti berlikah liku kehidupannya Dan bagaimana seorang Seorang mau itu laki-laki mau itu perempuan Menjalani hidup dengan kekuatan, keikhlasan Dan yang paling penting adalah cinta Cinta sesama dan cinta kepada umum Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya Teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intense Setiap hari Senin sampai Jumat Mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di RCTI Terbiasa sendiri Yalah pujaan hati Lagi-lagi sendiri Nanti pulih kembali Terbiasa sendiri Telang pujaan hati Lagi-lagi sendiri Terbiasa sendiri Terbiasa sendiri Terbiasa sendiri Terbiasa